selamat menikmati 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 dan mayoritas selamat menikmati 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 siap. Tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak maka semuanya bisa terjadi dengan makhluk yang kita anggap paling lembut pun itu kalau sudah Allah berkehendak bisa menghancurkan orang yang sombong di hadapan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah-faedahnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan tentang kejadian hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala langsung ceritakan kisahnya Fir'aun agar orang-orang yang di sekitar Mekah dan Madinah Mekah terutama mendapat pelajaran daripada kesombongan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke enam belas idnadawu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua. Ini ayat yang terakhir kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memanggil Musa alaihi salam di sebuah lembah yaitu lembah yang suci yang namanya di sekitar gunung Sinai yang dinamai dalam Al-Quran tersebut nama lembah tersebut adalah tua al-muqaddas muqaddas itu yang lembah yang suci. Ini juga kemarin kita sebutkan bantahan bagi orang kelompok Jahmiyah yang menganggap bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu tidak mengeluarkan suara tidak mengeluarkan huruf ya ini bantahan bagi mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa itu mengeluarkan huruf atau mengeluarkan suara baik sampai disitu kemarin sekarang kita lanjut ke ayat yang ke tujuh belas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman adalah orang-orang yang melampaui batas Fir'un kanah malika misir walama alif rahimahullah beliau mulai menafsirkan ayat yang ke tujuh belas ini kata beliau bahwasannya Fir'un kata beliau adalah rajanya misir pada saat itu ya jadi Fir'un ini bukan nama orang ya tapi nama lakob yang menguasai Mesir ya nama kelompok raja namanya itu namanya Fir'un ya bukan nama orang Fir'un ini ya baik wa kana yakulu liqaumihi apa bentuk daripada melampaui batasnya Fir'un ya kata beliau kata Syekh soleh halusaymin kata beliau dahulu ya bahwasannya Fir'un ini pernah mengatakan innahu arabbuhum al-a'la bentuk daripada melampaui batasnya Fir'un itu adalah beliau dia pernah mengucapkan bahwasannya dia itu adalah Tuhannya penduduk Mesir yang paling tinggi berarti dia sudah mengaku Tuhan dia sudah mengaku sesembahan yang pantas untuk disembah wa innahu la ilaha ghairuh dia mengangkapkan mengklaim dirinya bahwasannya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali dirinya kama kala Allah ta'ala sebagaimana hal ini ya digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman dalam surah al-qasas ayat 38 dan firman berkata wahai malak malak ini para pembesar prajurit menteri bisa dikatakan penduduknya dia lah kata beliau saya tidak mengetahui terhadap kalian sesembahan selain daripada saya yang pantas yang dia ketahui sesembahan itu dia yaitu Fir'aun ini bentuk dari ayat ini menjelaskan kata shaykh kata penulis ayat ini menjelaskan bahwasannya dia menetapkan sesuatu yang bukan haknya dia kemudian dia mengingkari haknya Allah subhanahu wa ta'ala ini pelampauan melampaui batas yang sangat melampaui dia dia sudah mengucapkan sesuatu yang dia itu tidak pantas menyandang label itu kemudian dia menafikan sesuatu meniadakan sesuatu yang pantas disandang oleh sesuatu tersebut baik dia tidak berhak dijadikan Tuhan tapi dia mengaku Tuhan ini yang pertama yang kedua dia meniadakan ketuhanan Allah padahal sejatinya yang berhak menjadi Tuhan itu adalah Allah ini pelampauan batasan yang sangat dahsyat sudah ini ya kalau seandainya dia hanya mengingkari Allah sebagai Tuhan dan dia tidak mengaku sebagai Tuhan masih mending satu cuma sisi kesalahannya dan dia mengaku sebagai Tuhan dan juga tidak mengingkari bahwasannya Allah itu juga Tuhan ini juga satu kemukarannya tapi kalau dia mengakui sebagai Tuhan kemudian dia meniadakan Allah sebagai Tuhan ini dua kenanya dari dua sisi maka ini pelampauan batas yang sangat melampau ya baik wa huwallah wa'amrallahu nabiyahu musa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam an yadhaba ila fir'auna untuk mendakwahi pergi kepada fir'aun wahadihi risalatu dan ini bentuk daripada dakwah atau perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam diantara sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi fir'aun karena fir'aun sudah melampaui batas apa bentuk daripada melampaui batasnya yaitu dia mengingkari ketuhanan Allah dan mengaku dia sebagai sebagai Tuhan wa fi surah wa fi surati toha kola idhaba ila fir'auna idnahu toho nah ini kalau sebagian kita kalau tidak membaca tafsir daripada ayat dua ayat ini seakan-akan ada kontradiksi di ayat yang ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il anta idhab idhab ila fir'auna innahu toho wahai kamu seorang pergilah kepada fir'aun yang sudah melampaui batas kemudian di surat toha ayat 43 Allah berfirman tentang fir'aun juga idhaba ila fir'aun idhaba itu maksudnya fi'il fi'il amar tapi untuk dua orang kalau idhab itu untuk satu orang kata beliau idhaba ila fir'auna innahu toho ini ada kontradiksi di ayat surat toha mengatakan dua orang di surat an-nazi'at itu mengatakan satu orang apa maksud daripada dua ayat ini ini kalau kita tidak belajar tafsir daripada ayat-ayat yang seperti ini maka kita tidak mengetahui ya ini kayaknya Al-Quran ini salah nih ya di surat A dibilangnya satu surat B bilangnya dua ini jelas salah nih Al-Quran ini kalau kita tidak mengetahui tafsir daripada ayat tersebut kalau mu'alif rahimahullah beliau menjelaskan maksud daripada dua ayat ini kata beliau tidak ada kontradiksi di antara dua ayat tersebut kata beliau karena ayat surat ayat 17 tersebut itu bentuk perintah Allah SWT kepada Nabi Musa dulu pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk mendawahi Fir'aun itu adalah Nabi Musa makanya fi'il amarnya ditujukan untuk satu orang idhab ini penjelasan kata beliau kemudian setelah Musa pergi mendawahi Fir'aun kemudian Musa meminta kepada Allah SWT agar Allah izinkan dia membawa saudaranya yaitu Harun di antara penafsiran oleh kalangan ulama di antara penyebabnya adalah karena Musa itu memiliki kalau bahasa kitanya cadel bahasanya itu kurang pasih kalau Harun ini normal makanya agar bisa diterima oleh Fir'aun dengan bahasa yang sudah lumrah didengar oleh masyarakat pada saat itu makanya dibawanya saudaranya Harun itu di antara penyebabnya kenapa Musa meminta izin kepada Allah SWT untuk membawa saudaranya Harun ini sebab ayat yang surat toha ayat 43 ini kemudian setelah Allah SWT mengizinkan Musa AS membawa saudaranya Harun kemudian Musa pergi bersama Harun maka ayat surat toha tersebut memerintahkan itu di antara penjelasan daripada dua ayat tersebut yang terindikasi ada kontradiksi tapi tidak kontradiksi baik kata beliau kemudian beliau menafsirkan maksud daripada sesungguhnya Fir'un itu adalah toha melampaui batas ayat zada ala haddihi jadi maksud daripada toha itu adalah bertambahnya ataupun melampaui batasnya Fir'un melampaui batas Fir'un tersebut kata beliau maksud daripada toha jamadahnya adalah toha itu maksudnya adalah ziyadah ziyadah seseorang yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan itu namanya toha toha melampaui batas yang dia sanggup Fir'un sudah melampaui batas batasnya dia itu tidak disembah tapi dia sudah sampai menyuruh orang untuk menyembah dia ini kan sudah sampai ke level melampaui batasnya dia sebagai manusia baik kata beliau diantara dalil bahwasannya tohiyan atau toho itu maksudnya ziyadah yaitu tambahan kata beliau adalah beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah Al-Haqqah ayat yang ke-11 ini dalil yang menunjukkan bahwasannya tughyan atau toho itu maknanya adalah bertambah kata beliau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bifirman sesungguhnya ketika toho al-ma'u air itu sudah mulai melimpah sudah mulai naik meludak melunjak banjir kalau kita bahasakan kemudian kami angkat kalian atau kami bawa kalian ke dalam perahu ke dalam perahu kemudian maksud daripada tughyan bisa juga tughut itu sesuatu yang berlebihan juga bisa diartikan seperti itu juga kata beliau baik ini tafsir daripada ayat yang ke-17 kemudian kita masuk ke firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-nazi'an ayat yang ke-18 faqul hallaka ila antazakka ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan yang memerintahkan kepada Fir'aun yang memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk mendawahkan Fir'aun dengan mengucapkan faqul katakan wahai Musa kepada Fir'aun tersebut hallaka ila antazakka ya adakah keinginanmu ini nanti di ayat ini dan ayat yang ke-19 ayat ke-18 ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya sebagai bekal bagi pendakwah ya sebagai bekal bagi pendakwah baik hallaka ila antazakka adakah keinginanmu wahai Fir'aun untuk membersihkan diri dari kesyirikan dari kesesatan ya dari kekufuran baik kau kamu alif rahimahullah wal istigham di tashwiq kata beliau bahwasannya pertanyaan huruf hal tersebut itu adalah untuk kejutan kata beliau tashwiq Fir'aun untuk mengejutkan Fir'aun bahwasannya beliau dituntut untuk mensucikan dirinya kesyirikan ya atau kejelekan fasad fasad itu keburukan atau kerusakan ya wa aslu zakat kata beliau annumu wa ziyadah jadi maksud daripada apa namanya tazakka itu berasal daripada zakat kata beliau zakat itu sejati yang maknanya adalah perkembangan atau berkembang wa ziyadah atau tumbuh ya wa tutlaq kata beliau bi ma'nal islam wa tawhid jadi kalau dimutlakkan makna daripada tazakka tersebut dalam firman Allah ini itu maknanya adalah islam dan ketawhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu qawluhu ta'ala diantara dalilnya bahwasannya maksud daripada tazakka tersebut islam atau tawhid diantara dalilnya kata beliau adalah beliau membawakan dalil dari surat ayat 6-7 ya celakalah bagi orang-orang yang musyrik ya celakalah bagi orang-orang yang musyrik siapa orang-orang yang musyrik tersebut diantaranya adalah orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka terhadap hari akhirat itu mengingkari ya baik wa minhu qawluhu ta'ala dan diantara dalilnya juga kata beliau qada'af lahaman zakaha ya maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya ya wa qada'kabaman dasaha dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya ini dua alil dua dalil yang dibawakan oleh penulis sebagai tambahan untuk menunjukkan bahwasannya tazakka itu bentuk arti daripada pensucian ya pensucian diri atau pembersihan diri sebagaimana zakat itu artinya adalah penyucian diri atau pembersihan diri baik kemudian ayat yang ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala bifirman wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya ya wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya dan ahdiyaka ya saya memimpin ya pimpin dan saya akan pimpin atau pimpin ila rabbika kepada Tuhan kepada Tuhan fatahsya agar kamu bisa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini makna daripada ayat yang ke-19 tersebut kemudian kuala muallif beliau menafsirkan ayat ini adulluka ila rabbika maksudnya kata beliau adalah saya akan bantu akan tunjukkan jalannya agar kamu itu bisa menuju Allah menuju Tuhan menuju Tuhan itu maksud daripada menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah menuju kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala agar kamu itu sampai bisa mengantarkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatahsya fatahsya maknanya kata beliau ayat fatahafallahu azawajal ala ilmin minka kemudian kalau kamu itu sudah saya bantu untuk dituntun kepada Allah tujuannya agar kamu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakutan kamu itu itu berlandasan dengan ilmu dari kamu ilmu dari kamu karena pengetahuan kamu tersebut kata beliau lianna khasyata yal khauf al makrun bin almi ini juga perbedaan dalam bahasa arab terkait dengan khasyah dan khauf kalau itu nanti belajar kitab tauhid itu ada perbedaan bahwasanya ibadah diantara ibadah itu dibedakan khauf dengan khasyah beliau disini juga bedakan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan disini kata khasyah fatahsya itu berbeda dengan ungkapan menggunakan kata tahof itu berbeda dengan ungkapan makna tahof khasyah takut itu lebih dalam dibandingkan dengan khauf lebih dalam baik akan kita baca lianna khasyata kata beliau kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata khauf diantara penyebabnya adalah kata beliau makna ataupun perbedaan daripada khauf dan khasyah yal khauf al makrun bil almi karena kata khasyah ketakutan dengan menggunakan kata khasyah itu adalah ketakutan yang berlandasan dengan ilmu contoh Allah subhanahu wa ta'ala kalau seseorang tersebut bermaksiat kepada Allah maka Allah akan hukum akan azab maka seseorang akan takut kepada Allah ini namanya khasyah ini namanya khasyah karena takut berlandasan dengan ilmu berlandasan dengan ilmu fa'il lam yakun fa'il lam yakun ilmun fahuwa khaufun mujarrad kalau seseorang tersebut adalah ketakutannya tidak berlandasan dengan ilmu itu adalah ketakutan yang biasa ketakutan yang biasa wahadahu alfarku bainal khasyati wal khauf inilah bentuk daripada perbedaan antara khasyah dengan khauf kalau khasyah ketakutan berlandasan dengan ilmu kalau khauf ketakutan tidak berlandasan dengan ilmu walfarku bainahuma anna khasyata an ilmin kala allahu ta'ala kata beliau diantara perbedaan diantara khasyah dengan khauf tentang ilmu kata beliau tentang ilmu itu maksudnya bahasanya khasyah itu berkaitan dengan ketakutan dengan ilmu dengan khauf yang tidak kata beliau diantara dalilnya adalah surat fatir ayat 28 kata Allah subhanahu wa ta'ala innama yakshallah min ibadihi al-ulama sejating yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah dari kalangan ulama jadi tidak ada dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhafu sejating yang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu tidak tapi orang yang takut menggunakan kata khasyah itu diantara dalilnya kata beliau kata beliau ada pun khauf itu adalah ketakutan kekhawatiran kepanikan yang secara tiba-tiba yang manusia itu merasakan walaupun tanpa pengetahuan tentang ilmu walaupun tidak memiliki ilmu oleh sebab itulah kata beliau boleh jadi terkadang manusia itu takut kepada sesuatu yang hanya bayangan yang hanya membayangkan yang hanya membayangkan yang tidak ada sesuatu itu nampak yang tidak ada sesuatu itu nampak kata beliau terkadang kata beliau seseorang itu merasa takut di malam gelap gulita di malam gelap gulita dengan bayangan atau roh kata beliau padahal roh tersebut tidak ada nampak tidak ada wujudnya namun manusia bisa takut maka ketakutan yang seperti ini disebut sebagai khaw bukan khosyah maka ini bentuk daripada ketakutan kekhawatiran kata beliau yang dibangun atas wahmin wahmin itu apa namanya waham keraguan keraguan lakini khosyah kata beliau takunu an ilmin adapun khosyah ketakutan yang dipakai menggunakan kata khosyah itu adalah ketakutan berlandasan dengan ilmu baik diantara pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan Fir'aun Nabi Musa alaihi salam ketika mendawahi Fir'aun Imam Ibn Qayyim di dalam kitab beliau At-Tibiyan di Aksam Al-Quran pada halaman yang 140 beliau menjelaskan bahwasannya diantara bentuk bagaimana lembutnya Musa alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun ketika berdakwah kepada Fir'aun beliau menjelaskan ada beberapa bentuk kelembutan yang dipakai dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun yang pertama Nabi Musa alaihi salam tidak mengatakan ucapan dalam kata perintah Nabi Musa alaihi salam ketika mendakwah Fir'aun ini tidak mengucapkan dengan kata perintah namun beliau mengucapkan dengan kata tawaran atau menawarkan diri kepada Fir'aun atau menawarkan diri kepada Fir'aun adakah keinginanmu untuk mensucikan diri adakah keinginanmu untuk mensucikan diri bukan ada Fir'aun sucikan dirimu tidak seperti itu tapi Musa alaihi salam menggunakan wahai Fir'aun adakah keinginanmu untuk mensucikan diri ini juga praktek yang harus kita jalankan dalam mendakwahi pembesar ya abang kelas kemudian PRT PRW gubernur mungkin kepala desa kepala kampung maka jangan pernah menganggap menggunakan bahasa yang terindikasi mengajarkan termasuk kepada kedua orang tua ini para santri ini diperhatikan betul antum disini dididik pakai celana harus di bawah di atas mata kaki aurat antum tahu batasnya dimana kemudian pakaian yang sesuai dengan sunnah antum tahu disini dididik sampai di rumah kalau ada masih keluarga yang belum mengetahui hukum bagaimana berpakaian menjalankan serian islam berakhlak mulia itu jangan langsung disalahkan ya Fir'un la'natullaha alaih sudah sampai kepada level yang dia itu sudah paling sesatnya sudah menganggap dirinya Tuhan dan menganggap Tuhan bukan Tuhan coba menganggap Allah itu bukan Tuhan coba bayangkan tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'un laknatullah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala hallaka hallaka ila antazakka wahai Fir'un adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu ya makanya kalau kita berdakwah kepada kedua orang tua terutama kepada pembesar terutama maka ajak cara berdakwah kita itu ajak mereka untuk berpikir ya contoh kalau sama orang tua contohnya kalau seseorang mencintai seseorang maka dia akan berusaha untuk mengikuti bagaimana kehidupan seseorang yang dia cintai tersebut ini sepakat seluruh kita sepakat nih seperti ini contoh sederhana orang kalau seseorang mencintai pemain bola maka gimana pun gaya dia main bola seseorang tersebut berusaha untuk mengikutinya ya rambutnya pakaiannya cara makannya mungkin bisa ya cara pakai bajunya ya nomor pakai bajunya itu diikuti kalau dia sudah cinta dengan seseorang tersebut bagaimana kalau seandainya kita cinta dengan rasul sallallahu alaihi wasallam dan pakaian rasul sallallahu alaihi wasallam jalanannya di bawah di atas mata kaki kan tidak perintah tapi mengajak orang untuk bisa berpikir oh iya saya kalau merasa cinta dengan rasul sallallahu alaihi wasallam maka saya juga harus berusaha mengikuti bagaimana caranya rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah berpakaian beribadah contoh lain kita sepakat bahwasannya di saudi mekah dan meninah usatnya amal soleh usatnya dunia dalam ilmu agama tidak ada yang tidak ada yang tidak sepakat kecuali orang yang tidak mengetahui agama itu mungkin tidak sepakat tapi kalau orang yang mengetahui agama insyaallah akan sepakat bahwasannya pusatnya ilmu dunia agama islam baik pengamal maupun ilmunya itu saudi mekah dan meninah itu jelas insyaallah kalau saatnya kita mengacu kepada disana bagaimana cara tata cara mereka beramal beribadah tidak ada mereka doa bersama pak ayah ibu kalau kita mengyakini bahwasannya mereka itu adalah orang yang lebih berilmu dari kita maka coba kita ikuti bagaimana cara mereka beribadah terkadang lucu juga padahal yang pergi yang melakukan hal-hal yang seperti itu sudah umroh beberapa kali padahal masuk ke kuburan baki itu itu antri dari setelah salat subuh kalau tahu jalannya itu itu tidak bisa satu tapak tapi jalannya seperti apa namanya ulat itu gini-gini jalannya itu tidak bisa mengangkat tapi gini kita kaki itu saking rapatnya masuk ke kuburan baki dan mereka dan mereka juga menyaksikan betul bagaimana kondisi bentuk kuburan baki itu tanahnya seberapa tinggi seberapa besar misalnya apa bentuknya ada tidak bangunan kuburannya jelas dengan mata mereka sendiri melihat tapi ketika pulang ke Indonesia sangat berbeda dengan apa yang mereka saksikan di sana ini sebenarnya kebenaran itu sangat dekat kalau bagi kita yang mampu yang mau untuk mencari kebenaran tersebut tapi hanya saja tidak kepada semua orang yang Allah SWT limpahkan taufik tersebut baik kita dengarkan azan terlebih dahulu nanti kita lanjutkan baik bismillahirrahim wassalatu wassalam wa ala asrahi fil ambi wa ala alihi wa ashabih wa man tabiahum bi ihsanin ilayu middin ima ba'aduh baik tadi kita sebutkan bahwasannya Imam Ibn Qayyim dalam kitab Niatibiyan di Islam Al-Quran itu menjelaskan ada tujuh bentuk daripada kelembutan ya bentuk kelembutan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun la'natullah yang pertama tadi kita sebutkan bahwasannya Musa itu tidak menggunakan kata Fir'aun namun beliau mengucapkan dengan tawaran ataupun menawarkan diri kepada Fir'aun halaka halaka ila antazakkah waifraun adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu itu yang pertama kemudian yang kedua Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwasannya Musa alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun menggunakan kata zakkah atau tazakkah atau mensucikan diri siapa yang tidak menginginkan dirinya suci siapa yang tidak menginginkan dirinya suci siapa yang tidak merasa tidak menginginkan dirinya bertambah baik atau mendapatkan keberkahan semua orang akan menginginkan dirinya suci akan menginginkan dirinya keberkahan makanya Musa alaihi salam memilih Kata-kata yang bisa membuat Fir'un tidak tersinggung. Itu yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim. Kemudian yang ketiga adalah bahawasanya Musa AS menggunakan kata tazakkah. Apa maksud daripada tazakkah itu? Kamu mensucikan dirimu. Nabi Musa tidak mengatakan azakkaitu. Atau azakkaika. Nabi Musa tidak mengatakan saya yang akan mensucikan dirimu. Tapi Musa menggunakan kata kamu yang mensucikan dirimu. Coba bayangkan, subhanallah bahasa Al-Quran itu indah sekali. Kalau kita mengetahui makna atau tafsir daripada ayat tersebut. Baik, akan mensucikan dirimu tapi tidak menyebutkan saya yang akan mensucikan dirimu. Tapi kamu saja yang mensucikan dirimu. Itu bahasanya. Kemudian yang keempat. Musa AS itu menggunakan kata mengajukan diri kepada Fir'aun. Ya, mengajukan diri kepada Fir'aun untuk memberikan petunjuk. Untuk menunjukkan jalan. Ya. Ini kalau seandainya kita memandai-mandai. Ah, sini. Biar saya tunjukkan jalan kamu untuk menuju Allah. Tidak. Ya. Tapi dia menawarkan diri. Butuh tidak petunjuk. Atau saya akan bantu kamu untuk menuju kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Beliau seakan-akan mengatakan. Wahai Fir'aun menunjukkan diri kepada Fir'aun. Siap menjadi penunjuk jalan. Seandainya Fir'aun ingin mensucikan dirinya. Ya. Siap menjadi penunjuk jalannya Fir'aun. Kalau seandainya Fir'aun tersebut. Siap untuk mensucikan dirinya. Ya. Berkeinginan untuk mensucikan dirinya. Kemudian. Yang kelima. Ya. Nabi Musa AS menggunakan kalimat. Diperintahkan oleh Allah SWT. Ila rabbika. Ya. Yang saya tuntun ini. Untuk proses kamu mensucikan diri itu. Itu adalah jalan untuk menuju Tuhanmu. Ya. Bukan kepada saya. Bukan jalan sabili. Bukan jalan saya kata Musa. Tapi jalan kepada Tuhan kamu. Yang telah menciptakan kamu. Yang telah memberikan rezeki kepada kamu. Yang telah mengatur kehidupan kamu. Coba bayangkan betapa indahnya bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa. Tentu melalui firman Allah SWT. Kemudian yang keenam adalah agar engkau takut kepada Allah SWT. Ya. Fatahsya. Jadi tujuan Musa mengajukan diri. Dan Fir'aun mensucikan diri. Itu tujuannya adalah agar Fir'aun tersebut takut dengan sendirinya. Dengan ilmu kepada Allah SWT. Bukan karena paksaan. Bukan karena tidak memiliki ilmu. Tidak berdasarkan dengan ilmu. Tapi dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu. Kemudian yang terakhir. Di antara faedahnya. Kata Imam Ibn Qayyim. Bukan faedah ya. Di antara bentuk. Ya. Lembutnya dakwah Musa AS. Kepada Fir'aun. Laknatullah. Menggunakan kalimat memenuhi kebutuhan Fir'aun. Bukan Musa. Ya. Hallaka. Ya. Apakah kamu punya keinginan. Untuk mensucikan diri. Hallaka. Fir'aun. Nabi Musa AS. Tidak mendakwakan Fir'aun tersebut. Karena keinginan Nabi Musa untuk mensucikan Fir'aun. Tidak. Tapi karena keinginan Nabi Musa. Keinginan Fir'aun sendiri. Untuk mensucikan dirinya. Makanya menggunakan hal laka. Apakah kamu punya keinginan. Bukan saya menginginkan kamu Musa untuk mensucikan diri. Tidak. Ya. Tapi beliau menggunakan. Apakah kamu menginginkan. Untuk menjadi dirimu. Menjadi. Menjadi orang yang suci. Kemudian itu di antara. Ya. Di antara bentuk. Bagaimana kelembutan Nabi Musa AS. Ketika mendakwah kepada Fir'aun. Ya. Ini sebagian daripada ulama. Mengambil pelajaran. Daripada cara berdakwahnya Fir'aun tersebut. Ya. Manusia yang sudah pada tingkat. Seperti itu saja. Kesesatannya. Allah SWT. Masih perintahkan. Dengan seorang da'i. Dan seorang rasul. Untuk mendakwahkan. Dengan ma'u'izotan hasanatan. Ya. Dengan ma'u'izotan hasanah. Dengan kata-kata yang baik. Ya. Dengan kelembutan. Dengan akhlak. Apalagi orang yang tidak seperti Musa AS. Kedudukan da'inya. Dan juga tidak seperti Fir'aun. Kedudukan mad'aunya. Maka itu juga lebih dituntut. Untuk menggunakan istilah. Bahasa. Cara. Akhlak. Yang baik. Dan mulia. Baik. Kemudian kata. Mu'adif rahimahullah. Fadhaaba Musa. Ya. Kemudian Musa AS. Pergi kepada Fir'aun. Ya. Pergi kepada Fir'aun. Wa qala li Fir'auna ma'amarullahu bihi. Sebagaimana. Dia pergi kepada Musa. Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Sebagaimana. Ferintah Allah SWT. Kepada. Kepada Musa. Untuk mengatakan. Hallaka ila anta zakah. Wa ahdiaka ila rabbika fatakhsya. Kata beliau. Ya. Wahai Fir'aun. Katakan. Wahai Musa. Katakan kepada. Kepada. Fir'aun tersebut. Apakah. Adakah. Keinginanmu. Untuk membesihkan dirimu. Dari kesesatan. Wahai Fir'aun. Ya. Agar saya bisa bimbing. Pimpin. Kepada Rabmu. Dan ujungnya nanti. Agar kamu bisa takut. Kepada Allah SWT. Yang telah menciptakan engkau. Walamma kana al-basharu. Murhan. Ya. Dengan murhan. Kama annahu la yukbal. Min ahadi da'wa illa bibayyinatin. Sebagaimana. Kita juga kalau berda'wah. Juga tidak mungkin. Bisa diterima. Atau tidak segampang itu. Bisa diterima oleh seseorang. Kecuali dengan hujah. Dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu. Dengan bukti. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala. Ma'akulli rasulin ayatan. Tadullu ala sidaqihi. Ya. Maka oleh sebab itulah Allah SWT. Memberikan pada setiap rasul. Satu ayat. Satu tanda. Ya. Kalau di sini bisa kita sebutkan. Mu'jizat. Satu mu'jizat. Ya. Tadullu ala sidaqihi. Ya. Sebagai bukti atau tanda. Ya. Kejujuran seorang nabi tersebut. Seorang rasul. Yang dia betul-betul. Benar-benar. Utusan dari Allah SWT. Kemudian. Ayat yang ke-20. Beliau langsung tafsirkan. Fa'arahul ayat al-kubura. Kemudian Allah SWT. Memberikan Fir'aun. Karena memberikan Nabi Musa. Yang memberikan Nabi Musa sebuah ayat. Ayat itu maksudnya mu'jizat. Yang sangat besar. Yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Musa AS. Sebagai bukti. Terhadap Fir'aun. Bahwasannya Nabi Musa itu betul-betul. Utusan. Rasul. Dari Allah SWT. Ayat yang ke-20 ini. Panjang. Subhanallah. Waktu kita sangat ringkas sekali. Padahal sudah kita siapkan sampai ayat ke-26. Ternyata kita selesai cuma. Ayat ke-19. 17, 18, 19. Tiga ayat. Subhanallah. Memang tidak. Tidak bisa laju-laju nampaknya. Ini ayat ke-20 ini. Panjang penjelasannya. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan khairan atas segala perhatian semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang ketika sudah menemukan, memiliki ilmu. Berikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.